Rasi emas jelit 14. Sinar pedang telah berkelebat dengan cepat sekali. Dan meta pedang selalu mengincar bagian yang sangat berbahaya di tubuh Kiebo. Mau tidak mau telah membuat Kiebo harus memasang meta lebih jeli. Karena kalau kurang jeli tentu tidak akan kena dicelakai oleh rombongan tojin ini. Tetapi sambil bertempur begitu, Kiebo juga memperhatikan kerelawannya itu melancarkan serangan. Dia melihat ilmu silat tojin ini berasal dari pintu perguruan Hoasan dan tentunya mereka merupakan tojin dari Hoasan Pai. Tetapi karena Kiebo belum melihat kelemahan pada keempat tojin itu yang mengurung terus dirinya, Kiebo tidak berhasil meloloskan diri. Kenyataannya seperti ini telah membuat Kiebo jadi agak mendongkol dan gelisah juga. Suatu kali Kiebo telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ke tengah udara. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepatnya dan tubuhnya seperti seekor burung telah mencelat melayang ke tengah udara. Gerakan yang dilakukan Kiebo selain cepat, juga tubuhnya ringan sekali. Kesembilan tojin itu terkejut. Dan belum lagi mereka menyadari apa yang ingin dilakukan Kiebo, tampak pemuda ini telah melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua tangganya. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo merupakan gerakan yang sangat kuat sekali. Dan juga memang merupakan gerakan yang mengandung kehebatan tenaga dalam yang dirasyat. Tujuh orang tojin dapat mengelahkan diri. Tetapi dua orang lainnya tidak berhasil untuk meloloskan diri dari serangan Kiebo. Segera juga terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati dari mereka, karena kedua tojin itu telah kena digempur dada mereka, sampai mereka binasa di saat itu juga. Tentu saja ketujuh tojin lainnya yang melihat kedua kawan mereka telah binasa begitu rupa, menjadi murka bukan main. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, mereka melancarkan serangan lagi. Gerakan yang mereka lancarkan merupakan gerakan yang nekat. Dan pedang mereka juga menyambar serentak. Saat itu tubuh Kiebo tengah meluncur turun. Tentu saja Kiebo jadi terkejut. Karena diserang dengan kera demikian, berarti dia tidak leluasa mengelakannya. Dan kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo juga jadi mengeluarkan seruan tertahan. Namun biar bagaimana dia tidak menjadi gugup oleh serangan itu. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan, dan tahu tubuhnya telah berputar di tengah udara. Dengan mempergunakan jari telunjuknya Kiebo telah menotol salah satu pedang lawannya. Dan meminjam tenaga totolan dari telunjuknya itu, tubuh Kiebo telah mencelat ke tengah udara lagi. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo sangat cepat dan rubuh di tempat lainnya, jatuh dengan sepasang kaki terlebih dahulu. Ketujuh tojin itu jadi tambah penasaran saja dengan mengeluarkan suara pekekan kemarahan yang sangat, dia telah melancarkan serangan berulang kali bersama ke enam kawannya. Tampaknya ketujuh tojin itu memang telah dekat benar, mereka melancarkan serangan tanpa memikirkan lagi keselamatan buat diri mereka. Maka dari itu tidak mengherankan jika pedang mereka telah berkelebat kuat sekali. Dan kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo kewalahan juga. Akhirnya, karena melihat serangan yang dilancarkan oleh ketujuh tojin itu sangat tangguh, Kiebo telah melompat mengambil sebuah cabang pohon yang telah kering. Dengan cabang pohon di tangannya itulah dia telah seperti burung bertambah sajap. Dengan gerakan yang dasyat, cabang pohon di tangannya telah bergerak. Dan walaupun hanya cabang pohon belaka, namun kenyataannya cabang pohon itu dapat dipergunakan untuk menangkis pedang lawannya. Tentu saja hal ini telah membuat ketujuh tojin itu jadi tambah terkejut, dan dengan sendirinya telah membuat ketujuh tojin itu kewalahan juga. Biar bagaimana dia memang melancarkan serangan yang kuat sekali. Kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo mengerahkan tenaga dalamnya. Disalurkan pada cabang pohon di tangannya itu dan melayang ke sana kemari. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo merupakan gerakan yang sangat cepat. Dia memiliki kegesitan yang membuat ketujuh lawannya jadi bingung bukan main. Menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Kiebo, kepala ketujuh tojin itu jadi pusing. Pandangan mati mereka jadi nanar. Karena Kiebo telah berkelebat dengan cepat sekali, dan membuat ketujuh tojin itu berusaha untuk dapat menghadapi serangan dari Kiebo. Tetapi disebabkan kepandayan Kiebo yang tinggi, hingga ketujuh tojin itu boleh dibilang hampir tidak berdaya sama sekali. Ketujuh tojin itu hanya dapat menangkis dan menggelahkan diri saja, sedikit pun tidak mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Sehingga ketujuh tojin itu menyadari bahwa mereka bukan tandingan Kiebo. Itulah sebabnya kesadaran mereka ini telah membuat pecah nyali mereka, membuat ketua tojin tersebut berusaha untuk mengerahkan seluruh kepandayannya untuk melarikan diri. Namun ketujuh tojin itu juga bukan tojin yang tidak mempunyai nama di dalam rimba persilatan, tetapi mereka merupakan jago yang sangat tangguh. Dan hari ini mengeroyok pemuda itu tanpa hasil tentu saja membuat ketujuh tojin itu merasa malu. Mereka juga menyadarinya, jika mereka melarikan diri, niscaya mereka akan menjadi tertawaan orang rimba persilatan dari kalangan Kang O. Inilah yang telah membuat Kiebo ditakuti mereka juga. Di samping takut, mereka juga penasaran bukan main. Tadinya tojin ini telah berpikir, mereka yakin dengan bersembilan tentu mereka akan berhasil merubuhkan Kiebo. Namun kenyataannya mereka yang terdesak. Juga malah kedua kawan mereka telah terbinasa. Inilah suatu kejadian yang sangat memalukan sekali bagi mereka. Itulah sebabnya dengan dekat akhirnya mereka memberikan perlawanan terus. Di saat itu, terlihat betapa Kiebo telah mengeluarkan teriakan nyaring. Dia telah menggerakkan ranting yang ada di tangannya di barni tangan kirinya yang menyerang dengan mempergunakan kekuatan telapak tangannya. Gerakan yang dilakukannya ini membuat ketujuh tojin itu tambah kaget. Mereka kewalahan sekali. Di antara suara pekek kaget mereka, terlihat jelas betapa mereka telah melompat mundur. Dan gerakan itu merupakan gerakan yang sangat terpaksa. Karena mereka melakukannya dengan terburu. Tidak heran, salah seorang tojin itu karena terlalu gugup, telah terlambat sedikit. Buka badannya telah kena dihantam telak sekali oleh pukulan yang dilancarkan kebau. Tubuh tojin itu terpental, lalu ambruk di tanah. Dan dari mulutnya keluar suara keluhan, dibarengi darah mengucur keluar. Nyawanya seketika itu juga telah melayang, mati di saat itu juga. Keenam kawannya jadi tambah kaget. Tetapi belum lagi mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan saat itu Kiebo telah melancarkan serangan lagi. Tentu saja keenam tojin itu terkejut. Matian mereka menangkis dan mengelakannya. Tetapi salah seorang di antara mereka telah kena dihantam terguling. Walaupun tidak sampai menemui kematiannya tetapi dia telah terluka parah, dan membuat Kiebo mempunyai kesempatan yang bagus. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah menggerakkan kedua tangannya lagi. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat kuat sekali. Tanpa ampun lagi dua orang tojin telah terhuyung akan rubuh. Untung saja dengan cepat dia berhasil mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, dan dia tidak sampai rubuh terguling. Dan tampak jelas kelima tojin yang masih sehat ini jadi begitu gugup. Sedangkan yang seorang telah terluka parah itu telah berdiri dengan muka pucat. Kelima tojin itu telah melihat Kiebo melancarkan serangan lagi kepada mereka. Maka dari itu karena melihat keempat kawan mereka telah dapat dibinasakan dan juga dilukai, nyali kelima tojin itu telah pecah. Namun karena serangan Kiebo telah datang menyambar, dan membuat mereka harus memusatkan seluruh kekuatan yang ada. Mereka telah cepat menggerakkan pedang mereka untuk menangkisnya. Tetapi gerakan mereka kalah cepat. Saat itu rupanya kelima tojin itu sudah kehabisan tenaga dan lagi pula Kiebo memang melancarkan serangan dengan menggunakan serangan yang kuat, membuat kelima pedang lawannya terpental lepas dari cekalan. Tubuh mereka jadi terhuyung seperti akan rubuh, membuat muka kelima tojin itu jadi pucat. Akhirnya mereka telah berdiri berdiam diri saja, tampaknya mereka jadi pasrah. Sedangkan Kiebo tidak melancarkan serangan lagi, malah telah membuang ranting di tangannya. Pergilah kalian. Lain waktu jangan sembarangan mengganggu orang kata Kiebo di agin. Kelima tojin itu tampak ragu. Mereka telah diusir seperti anjing kepentung dan sangat memalukan. Siapakah kau sesungguhnya? Tanya si tojin yang pertama menyerang Kiebo. Aku sitang dan bernama Kiebo menjelaskan Kiebo tawar. Oh tanda seru kelima tojin itu berubah air muka mereka memperlihatkan kekagetan. Kenapa? Kalau begitu. Mengapa? Kau, kau pendekar muda yang digelari sebagai rasnya emas, bukan? Benar. Oh, maafkanlah kami. Ternyata kami telah salah mata. Kiebo jadi haran. Salah mata ya? Mengapa begitu? Ternyata kau bukan orang yang sedang kami cari kata si tojin. Coba kalian ceritakan. Beberapa saat yang lalu, kami pihak Hoa San Pai telah menerima kedatangan seorang pemuda yang mirip dengan kau, mengaku bergelar BW Hoa Siu Chai, dan namanya Kim Long Kun. Dia meminta kitab Hoa San Pit Kip. Tentu saja permintaannya kami tolak. Tetapi siapa tahu akhir ini dia sering membinasakan murid Hoa San Pai yang dijumpainya, mungkin untuk melampiaskan sakit hati dan rasa kecohannya, maka dari itu kami telah menerima perintah dari Chiang Bun Jin, ketua kami, dan meminta kami mengejar dan membinasakan pemuda itu. Tanda petik. HMMM, untung saja aku bukan orang yang tidak memiliki kepandayan. Coba kalau tidak, bukankah berarti telah dibbinasakan oleh kalian yang menyerang tanpa tanya dulu? Kelima tojin itu tampak tersipu malu, setelah menyadari bahwa di antara mereka memang terjadi salah paham, mereka jadi saling meminta maaf.